Halo RSV geng, balik lagi di Youtube channel RSV Helmet Kali ini kita akan membahas tentang 5 motor yang tidak boleh digunakan oleh pemula Oke RSV geng, biasanya sebagai rider kita memiliki keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru Salah satunya mencoba menggunakan motor yang bersesi besar atau MOGE Nah, motor yang bersesi besar atau MOGE ini biasanya disebut motor gede, motor raksasa, motor yang luar biasa, punya power yang luar biasa pokoknya Tarikannya luar biasa, bodinya besar, top speednya tinggi, dan sangat berbahaya untuk pemula Memang sih, tidak semua MOGE tarikannya buas dan ekstrim Banyak juga MOGE yang bersahabat untuk digunakan untuk para pemula Tapi kali ini kita bakal membahas mengenai 5 MOGE pilihan RSV yang tidak direkomendasikan untuk dipakai para pemula Nomor 1 Nomor 1 atau yang pertama adalah Yamaha R6 Yamaha R6 atau yang disebut Yamaha YZF R6 Ini adalah sport bike yang dikeluarkan oleh Yamaha di kelas 600 Dari tahun 1999 sampai 2020 Dan dari 2021 dibuat limited edition untuk race only specification di global market Sekarang ada yang terbaru juga, Yamaha R7 atau R7 Nah, kalau Yamaha R6 ini spesifikasinya dia kurang lebih beratnya itu 189 kg Dan bisa mencapai kecepatan 257 km per jam Apakah motornya bagus? Motornya sangat bagus Powerful, indah secara loopnya Dan emang dia itu sangat mudah untuk digas langsung untuk kecepatan tinggi Apakah dia cocok untuk pemula? Sebenarnya iya dan tidak Ini adalah salah satu motor yang paling mudah dari yang akan kita bahas selanjutnya Tapi emang ini motor akan membuat kalian belajar lebih banyak lagi Karena Yamaha R6 dengan power 600 cc Dia tidak bisa disamakan dengan motor sport yang 125, 150, 250, ataupun 400 dan 500 cc Pokoknya jangan asal gas saat menggunakan motor ini Motor ini juga digunakan oleh Angela Lorenza untuk Samori Yang kedua, Husky Farna Nuda 900R Husky Farna, Husky Farna, atau Husky Farna Nyebutin namanya aja yang susah Motor ini sangat jarang Dan motor Husky Farna, orang sudah terbayangnya adalah motor trail atau supermoto Yang biasanya tidak semua orang menggunakan motor ini untuk harian ataupun riding jauh Hanya orang-orang tertentu yang menggunakan motor ini Karena ini sebenarnya lebih cocok ke motor hobi Husky Farna Nuda, torsi yang luar biasa besar Bodinya gak begitu besar Tapi motor ini mempunyai seat height yang cukup tinggi Untuk para rider-rider yang tingginya di bawah 170 Tinggi 175 aja masih jinjit loh naik motor ini Husky Farna Nuda 900R, motor keluaran tahun 2012 Mempunyai cc 898 cc Dua silinder, mempunyai power yang luar biasa Dan beratnya cuma 174 kg Top speednya bisa mencapai 200 km per jam Dan dia mempunyai power yang luar biasa Motor ini sangat tidak cocok untuk pemula Karena bodi yang tinggi Walaupun bodi yang kecil Dan posisi riding yang tidak semua orang terbiasa Yang ketiga, Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 adalah motor sport Yang bercc 1103 cc Desmodromic V4 engine Yang dikenalkan sama Ducati di tahun 2018 Ini adalah kelanjutannya dari mesin V-twin Ducati Yang di cc 1300 cc Motor ini luar biasa, harganya pun juga luar biasa Sekernya aja tuh masih di 800an Bahkan ada yang sampai se-M Tinggi tempat duduk motor ini 830 mm Apakah cocok untuk pemula? Tidak Ini adalah motor yang sangat sulit untuk di handle Ini salah satu motor terbaik yang dikeluarkan oleh Ducati Dan dia mempunyai power yang luar biasa Kayak gimana tuh powernya? Dia bisa mencapai 180 mile per hour Dari nol ya Itu hanya dalam 14 detik aja kurang lebih Apakah dia bisa dipakai harian? Banyak yang menggunakan harian Tapi emang kalau di Indonesia Situasi berbeda Panas dan itu bakal membuat lelah Kembali lagi apakah cocok untuk pemula? Kalau untuk Ducati kita menyarankannya lebih baik ke Ducati 748 Ducati Monster 696 Atau Ducati Hypermotor 796 Apa yang membuat motor ini tidak cocok selain powernya? Seat height yang cukup tinggi Posisi riding yang sport yang orang harus terbiasa dulu Dan kembali lagi Motor ini mempunyai power yang luar biasa Karena untuk pemula Kalau salah gas Motor ini bukan cuma bisa jatuh Tapi bisa auto wheelie Dan bisa jatuh lebih parah Yang keempat BMW S1000RM BMW S1000RR Adalah motor sport bike Yang dibuat oleh BMW Motorrad Untuk kompetisi di tahun 2009 Superbike World Championship Motor ini 999 cc 4 cilinder engine Dengan berat 210 kilo Dan bisa mencapai kecepatan 200 km per jam Apakah motor ini susah di handle? Iya Motor ini luar biasa powernya Motor ini dibagi dua Ada yang dulu dan ada yang sekarang Dan ada juga yang HP4 Itu beda lagi tipenya ya Tapi kalau udah ngomongin BMW S1000RR Secara spesifikasi memang beratnya 210 kilo Tapi motor ini bisa dibilang dari semua motor yang kita bahas Ini adalah salah satu motor Yang paling ringan dan paling mudah untuk dibawa Motor ini simple Mempunyai bentuk yang indah Mempunyai power yang luar biasa Tapi dibawah santai pun juga bisa Dibanding motor lain yang kita bahas Mempunyai torsi yang luar biasa semua Tapi di BMW S1000RR ini Kita tetap bisa menikmati sport bike Dengan power yang luar biasa Bahkan kita juga bisa menikmati motor ini Jika kita menggunakannya untuk sekebersan mori aja Motor ini adalah salah satu motor yang teknologinya paling banyak Dari motor-motor lain Motor ini mempunyai teknologi yang luar biasa dari BMW Motorrad Dan dia adalah salah satu motor sport bike Yang terindah yang kita bahas disini Sama seperti Ducati Panigale dan Yamaha R6 Kalau udah ketemu motor ini di jalan Pasti semua mata akan memandang Karena memang motor ini bener-bener indah Dari jauh maupun dari rekan Nah jadi apabila kalian mau coba 5 motor tersebut Pastikan kalian sudah menguasai motor kelas 600cc yang jauh lebih friendly ya gengs Bertahap juga dari motor yang kita bahas ini Ada 600-1000cc Kalau kalian sudah nyaman di 250 baru ke 600cc Kalau sudah nyaman di 600 baru ke 1000cc Perlahan aja nikmati aja Banyak yang lebih jauh friendly seperti CP650F, Z650, atau Ducati Monster 696 Semua motor ini bisa kita gunakan untuk belajar Untuk terbiasa dengan power motor yang luar biasa Step by step enjoy the process Nikmati prosesnya lama-lama juga terbiasa Oke RSV geng jadi itu sedikit pembahasan tentang 5 motor yang tidak cocok untuk pemula Kalau kalian masih penasaran sama video-video selanjutnya Silahkan cek aja channel youtube RSV Dimana kita akan membahas topik-topik menarik lainnya Dan kalau misalnya ada tambahan disini Silahkan komen aja motor mana yang tidak cocok untuk pemula Atau cocok untuk pemula Jadi itu aja dari kita RSV geng Jangan lupa mampir ke instagram dan tiktok RSV Disitu ada konten-konten menarik lainnya Dan ada promo-promo menarik lainnya Jangan lupa belanja helm RSV Helmet di marketplace yang sudah ada di deskripsi Dan tentunya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke RSV Helmet We see you in the next video Goodbye Bye